Kaka, kamu terlalu sopan. Tolong, Kincuan berkata dengan sopan. Pertempuran dimulai. Kincuan telah menyiapkan posisi sembilan Dewa Bunga dan formasi lima elemen Sein Buddha. Pria Parubaya itu juga mengaktifkan formasi dan mengeluarkan raungan rendah. Penampilannya adalah binatang iblis raksasa dengan aura ganas yang melonjak. Pada saat yang sama, dia memanggil beberapa manusia mekanik dan binatang mekanik. Binatang iblis dan raksasa kayu ini semuanya terbuat dari pohon kuno yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Teknik rahasia khusus, rune khusus, dan hati binatang iblis. Pertahanan yang kuat, serangan yang kuat, dan kematian yang tak kenal takut. Ini adalah keberadaan binatang mekanik dan manusia mekanik yang paling menakutkan. Tidak seperti pertempuran manusia versus manusia, di mana seseorang harus mempertimbangkan banyak hal, manusia mekanik dan binatang mekanik bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kincuan memandangi binatang mekanik dan manusia mekanik dan matanya menyala. Dia menyadari bahwa dia mungkin bisa membuatnya juga. Hal yang paling berharga di sini adalah rune dan rune pengenalan pemilik. Bentuk tingkat tinggi dari binatang mekanik dan manusia mekanik adalah boneka. Beberapa manusia mekanik dan binatang mekanik yang dirilis oleh dinasti Seribu Mesin adalah boneka tingkat rendah. Orang-orang dinasti Tianji semuanya berada di alam makhluk surgawi. Ada 30 dari mereka dan manusia dan binatang mekanik yang menakutkan ini, jadi tidak ada yang optimis tentang dinasti Seratus Bunga. Ini seperti telur yang menabrak batu. Kincuan melambaikan tangannya dan memanggil Nine Life Pig dan Triay Snow Jade Martin. Tentu saja, ada juga binatang macan Tutul Naga. Dia memanggil babi sembilan kehidupan karena itu adalah elemen api dan akan memberikan lebih banyak kerusakan pada manusia mekanik dan binatang mekanik. Kekuatan sembilan babi hidup sedikit mengejutkan Kincuan. Lagi pula, ayahnya hanya ada di Emperor Realm. Namun, hal kecil ini telah mengikutinya dan garis keturunannya telah meningkat sedikit. Dengan bantuan batu binatang abadi Tauti, itu tidak ketinggalan. Alam makhluk surgawi kedua. Di sisi lain ada Triay Snow Jade Martin Seputih Salju. Bulunya yang seputih salju tidak ternoda bahkan oleh setitik debu, tetapi ia memiliki tiga mata seperti batu giyok berwarna merah darah. Ini adalah kombinasi antara keindahan dan bahaya. Kincuan memiliki pil, pil penguat jiwa, cairan kekacauan, dan hal-hal lain yang terus meningkatkan fisik mereka dan meningkatkan garis keturunan mereka. Sekarang, kekuatan mereka sangat menakutkan. Munculnya binatang setan mengejutkan banyak orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi kekuatannya menakutkan. Ini karena tubuh Kincuan, posisi dewas sembilan bunga, dan formasi lima elemen Buddha Suci. Bagaimanapun, dia didewakan. Permaisuri Kian sedang berdiri di kursi kayu susunan lima elemen Buddha Suci. Kakak, gunakan teknik rahasia seratus bungamu. Jangan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kali ini, aku akan melakukannya, kata Kincuan. Lawannya adalah manusia mekanik dan binatang mekanik. Jika dia tidak bisa menemukan triknya, itu tidak akan berguna kecuali dia langsung menghancurkan manusia mekanik dan binatang mekanik ini. Kayu keras berusia 10 ribu tahun, setelah direndam dalam cairan obat khusus dan dipoles, dan kemudian dicampur dengan beberapa bahan khusus, melalui api, angin, air, palu, del, baru setelah itu esensi dapat dipilih untuk menjadi bahan untuk membuat manusia mekanik dan binatang mekanik. Hal lainnya adalah rune. Rune yang padat menutupi seluruh tubuh pria mekanik dan binatang mekanik. Itu adalah hal yang paling berharga. Alam rahasia seratus bunga. Di awal pertempuran, permaisuri Kian menggunakan alam rahasia seratus bunga. Ledakan. Ledakan. Lusinan manusia mekanik dan binatang mekanik mengepung tiga orang dari dinasti Kianji. Kemudian, mereka berjalan menuju Kincuan. Keterikatan seratus bunga alam rahasia seratus bunga tidak bekerja pada manusia mekanik dan binatang mekanik. Itu juga tidak berhasil pada mereka, karena tidak dapat menyerap energi mereka. Kincuan mengeluarkan palu pedang penempaan dewa. Kekuatan mata dewa. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Manusia mekanik dan binatang mekanik ini semuanya memiliki hati binatang buas, jadi tubuh mereka memiliki kehadiran binatang buas. Jadi, kekuatan pelemahan pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian efektif. Cahaya emas menyapu, dan orang-orang dari dinasti Kianji merasa kedinginan. Mereka hanya bisa menggigil. Kekuatan mereka telah berkurang 20%. Semua orang terkejut. Tidak hanya itu, tetapi manusia mekanik dan binatang mekanik telah dilemahkan hingga 30%. Tapi kemudian, yang mengejutkan mereka adalah Kincuan berlari ke arah mereka sendirian. Armor berlian wargot. Sepatu perang benang emas. Menempa palu pedang dewa. Teknik gerakannya seperti air yang mengalir, seperti naga yang berenang di laut. Itu seperti ikan terbang di dalam air. Pesona semacam itu, perasaan semacam itu, seolah-olah dia sedang berjalan di atas dao agung. Seorang manusia mekanik jangkung bergegas menuju Kincuan. Dan Kincuan dengan mudah menyerang dengan pedangnya. Yin yang menempa palu dewa. Pedang sederhana dan tanpa hiasan dengan santai disambar. Wajah pria yang memimpin dinasti Kianji sangat berubah. Dan saat ini, pedang Kincuan hancur. Ledakan. Salah satu lengan besar manusia mekanik itu jatuh, tetapi Kincuan tidak berhenti. Palu pedang dewa penempaan emas menyapu ke belakang dan kemudian menunjuk ke pedang. Ledakan. Manusia mekanik besar langsung jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan bagian. Menempa Godhammer, menghancurkan manusia mekanik dan binatang mekanik ini sangat mudah. Menyapu seluruh pasukan. Kincuan mengenakan armor Diamond Wargot. Pertahanan ini bisa dikatakan menantang surga. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan dengan sapuan, dia bisa memaksa sekelompok orang untuk mundur. Dan Forging Godhammer sangat kuat sehingga bisa menghancurkan manusia mekanik dan binatang mekanik. Di bahu Kincuan, ada sembilan babi bernyawa dan Martin Giyok Salju bermata tiga. Hujan api meteor. Babi merah muda itu terus mengaum, dan hujan api meteor jatuh dari langit. Snow Jade Martin bermata tiga menatap sekeliling. Tatapannya yang aneh membuat orang-orang dari dinasti Kianji tidak berani melihatnya. Sua-sua-sua. Lusinan sosok langsung mengepung Kincuan. Kemudian, masing-masing memegang jimat di tangan mereka dan mengarahkannya ke Kincuan. Jimat Guntur Surgawi. Bang. Kincuan tersenyum dan mengangkat kakinya. Pembalikan bintang tujuh. Sua. Dia langsung bertukar tempat dengan salah satunya. Kali ini, bisa dibayangkan betapa sengsaranya orang itu. Puluhan sambaran petir langsung mengenai tubuhnya, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi arang. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Beginilah pertempurannya, bahkan jika itu adalah kompetisi. Seniman bela diri menari di ujung pedang, dan mereka bisa meninggalkan dunia yang mengasihkan ini kapan saja. Pada saat ini, Kincuan tidak terlalu peduli, dan palu dewa tempah Yin yang menabrak orang di depannya. Pada saat yang sama, salah satu kakinya tiba-tiba terlempar ke belakang. Cambuk ekor naga ilahi. Hundred Might Divine Dragon dan Fajra Divine Dragon Klaus sama-sama keberadaan yang menakutkan. Salah satunya adalah lengan, sementara yang lain adalah kaki. Cakar naga ilahi Fajra Tajam dan tidak bisa dihancurkan, sedangkan cambuk ekor naga ilahi sangat kuat dan tak tertandingi. Yin yang realm of Void Refinement dan Dao Integration diintegrasikan ke dalam Forging God Hammer, dan karakteristik dari Forging God Swat Hammer memungkinkan serangan ini memiliki rasa kehancuran. Makhluk surgawi yang dipukuli oleh Kincuan ini tidak bisa mengelak. Semua kekuatannya berkurang 20%, dan dia langsung diledakkan oleh serangan Kincuan. Dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kakinya, dan diiringi raungan naga, kakinya seperti ekor naga yang besar, hancur dalam sekejap. Peng! Pada saat ini, Kincuan seperti Tyrannosaurus Rex berbentuk manusia. Sosoknya sangat mirip hantu, dan serangannya sangat ganas. 892. Raksasa. Monster Mutlak. Penampilan Kincuan mengejutkan semua orang yang hadir. Setiap kali dia menyerang, mata semua orang akan menyala. Dia langsung melumpuhkan tiga orang, semuanya di alam surga. Dia juga melumpuhkan puluhan mekanik pria dan binatang buas. Kerajaan seribu mesin mahir dalam binatang mekanik, manusia mekanik, boneka, formasi, dan rune. Namun, Kincuan bahkan lebih mahir dalam hal ini. Ini awalnya merupakan keuntungan besar, tetapi di depan Kincuan, itu tidak layak disebut sama sekali. Itu jauh lebih mudah untuk ditangani. Kuali seribu kilogram. Sapi dewa meruntuhkan gunung. Lagi pula, manusia mekanik dan binatang mekanik bukanlah manusia asli atau binatang iblis, jadi mereka memiliki kerugian besar dalam hal pergerakan. Kecepatan dan refleks mereka sangat lemah. Kincuan bola bali antara pria mekanik dan binatang mekanik. Menggunakan pria mekanik besar dan binatang mekanik sebagai penutup, dia terus-menerus menyerang orang-orang dari dinasti Kianji. Setiap kali dia menyerang, dia akan memaksa lawannya ke dalam situasi yang sangat sulit, bahkan langsung melumpuhkan mereka. Itu terlalu kejam. Keberadaan di tingkat kedua alam makhluk langit dapat melumpuhkan seseorang di lingkaran penuh alam makhluk langit. Kejutan semacam ini terjadi lagi dan lagi. Mata semua orang terbuka lebar, seolah-olah mereka takut kehilangan detail apapun. Peng! Seorang seniman bela diri di tingkat devarilem menamparkan punggung Kincuan. Yang mengejutkan adalah bahwa prajurit alam surga tidak dapat menembus pertahanan Kincuan. Meskipun Kincuan melemahkan kekuatannya sebesar 20%, dia masih sangat kejam, tetapi dia tidak dapat menembus pertahanan Kincuan. Ini terlalu mengejutkan, dan orang-orang dari dinasti Tianji berhenti. Pria parubaya itu menghela nafas, kami mengaku kalah. Mereka benar-benar kalah. Pria parubaya itu tersenyum pahit saat menatap Kincuan. Kami kalah dengan sepenuh hati. Kita beruntung, Kincuan menjawab dengan sopan. Jika kamu punya waktu, datanglah ke dinasti Tianji. Aku akan mentraktirmu minum. Pria parubaya itu tersenyum. Oke, aku pasti akan pergi. Kincuan mengangguk. Dia benar-benar menang, Hundred Flower dinasti benar-benar menang. Setelah beberapa saat, orang-orang di sekitar berkata seolah-olah mereka terbangun dari mimpi. Hari ini benar-benar membuka mata. Pemuda ini terlalu tampan. Tiba-tiba aku menemukan bahwa dia bahkan lebih tampan daripada Tianlongzi. Saya tidak tahu apakah dia memiliki seorang wanita. Saya ingin menjadi wanitanya, kata seorang wanita cantik. Apakah kamu tidak melihatnya dengan permaisuri ratusan bunga? Dia mungkin orang di belakang permaisuri ratusan bunga. Tidak mungkin, permaisuri seratus bunga punya laki-laki. Saya mendengar bahwa Tianlongzi bertekad untuk mendapatkan wanita ini. Juga, Tuan Muda Jian tampaknya tertarik. Menurut Anda siapa yang akan menjadi permaisuri seratus bunga? Dinasti Centorea telah menang. Hundred Flower dinasti telah maju. Dinasti Qianji tersingkir. Kincuan dan kelompoknya turun dari panggung bela diri. Banyak orang memandang mereka dengan kagum. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang tidak mungkin dimenangkan, tetapi pada akhirnya, mereka benar-benar menang. Dalam pertempuran ini, posisi dinasti seratus bunga meroket. Dinasti Qianji menduduki peringkat kelima belas sepuluh tahun yang lalu, tapi sekarang, mereka dikalahkan tanpa ketegangan apapun. Seberapa kuat dinasti seratus bunga? Banyak orang menebak. Sepuluh dinasti teratas memiliki ekspresi aneh di wajah mereka karena sudah ada dinasti yang mengancam kepentingan mereka. Kali ini, kejutan yang diberikan dinasti seratus bunga kepada semua orang tak terlukiskan. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang merasa bahwa dinasti seratus bunga pasti bisa masuk ke dalam sepuluh besar. Tianlongzi memandang kincuan dari jauh. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Penampilan kincuan benar-benar mengancamnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diatoleransi. Jadi, dia harus menyingkirkan kincuan. Dia tidak bisa membiarkannya hidup. Jika tidak, dalam waktu singkat, seluruh tanah naga langit mungkin akan diinjak olehnya. Sebenarnya, bukan hanya Tianlongzi yang berpikiran seperti itu. Banyak dari sepuluh dinasti memiliki pemikiran seperti itu. Namun, yang memiliki pemikiran terkuat tentu saja adalah dinasti naga langit. Dinasti naga langit adalah penguasa tanah naga langit. Begitu mereka kehilangan posisi ini, itu tidak terbayangkan. Apalagi kebangkitan sebuah dinasti akan selalu menginjak dinasti lain. Jika dinasti seratus bunga ingin bangkit dan menjadi penguasa tanah naga langit, mereka harus menginjak dinasti naga langit. Ini adalah metode sederhana dan berguna untuk mengintimidasi semua dinasti lainnya. Setelah kincuan kembali ke tenda, dia memikirkan banyak hal. Apakah dia terlalu banyak pamer? Tapi memikirkannya, dia tertawa. Di tanah naga langit, kekuatannya saat ini pasti cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Tanah naga langit bukanlah tujuannya dan juga bukan tujuan permaisuri kian. Namun, itu pasti akan menyebabkan beberapa masalah. Permaisuri kian memandang kincuan dengan tak percaya. Seberapa kuat bajingan kecil ini sekarang? Ini benar-benar tak terbayangkan. Begitu kincuan melangkah ke alam deva, dia akan dapat menyapu siapapun di alam deva, bahkan jika mereka berada di lingkaran besar alam deva. Namun, jika dia bertemu seseorang yang sangat berbakat seperti dia, itu akan tergantung pada siapa yang lebih kuat. Kincuan berbalik dan mencubit hidung permaisuri kian, menyebabkan permaisuri kian cemberut. Melihat betapa lucunya dia, kincuan tersenyum. Sesekali, dia akan mengenang saat-saat bahagia yang dihabiskan bersama permaisuri kian di South Sea City. Dia telah banyak berubah dan tiba-tiba, dia linglung. Wajah permaisuri kian memerah saat dia naik dan menggigit pipi kincuan. Kincuan tersenyum. Hatinya tergerak oleh kelembutan itu. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan. Itu seperti alam, seperti saling membantu di saat-saat sulit. Dia memeluknya erat-erat di pelukannya. Aku mencintaimu. Bertahun-tahun ini, itu tidak hilang. Kincuan tersenyum. Kamu berbohong padaku. Jika aku tidak berkulit tebal, kamu bahkan tidak akan memegang tanganku. Permaisuri kian berpikir kembali ke masa lalu dan berkata dengan marah. Aku tidak ingin kau menyesal. Kincuan tersenyum. Kincuan, aku masih ingin mendengarmu mengatakannya. Permaisuri kian memeluk leher kincuan dan berkata dengan lembut. Apa yang ingin anda katakan? Kincuan tersenyum. Aku mencintaimu. Permaisuri kian berkata dengan lembut. Bagus sekali. Katakan lagi. Kincuan tersenyum. Bocah busuk. Aku ingin kau mengatakannya padaku. Permaisuri kian tersenyum. Dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatakannya kepada Kincuan. Aku mencintaimu sayang. Kincuan menatapnya dan tersenyum. Berkulit tebal. Aku bukan bayimu. Permaisuri kian tersipu. Wajahnya sangat merah, sangat cantik, dan memiliki daya tarik yang fatal. Kincuan tidak bisa membantu tetapi menggigit wajahnya dalam-dalam. Permaisuri kian tersenyum dan bersandar ke pelukannya. 32 teratas keluar. Selanjutnya, tiba saatnya untuk masuk 16 besar. Keesokan harinya, pertempuran berlanjut. Kali ini lawannya tidak sekuat dinasti Seribu Mesin, tapi mereka tetap bertarung melawan dinasti Seratus Bunga. Mereka juga memiliki 30 kultifator alam surgawi, dan mereka menyerang seperti orang gila. Strategi Kincuan benar, dan dinasti Seratus Bunga dipaksa ke dalam situasi yang agak sulit. Namun, Kincuan segera melepaskan Golden Dragon Finn dan Golden Earth Dragon Spike miliknya. Kemudian, dia menggunakan Golden Earth Dragon Spike bersamaan dengan teknik rahasia Seratus Bunga untuk membalikkan situasi dengan cepat. Dia menang dengan sangat cepat. Tidak banyak tim yang tersisa, jadi babak kedua segera dimulai. 16 besar akan maju ke 8 besar, dan kemudian akan ada 2 tempat tersisa. Kedua tempat ini akan diisi oleh dinasti yang kalah. 10 tim teratas dan 10 tim teratas dari 10 tahun lalu akan membentuk 20 tim dinasti. Selanjutnya, 20 tim akan bertarung untuk menentukan peringkat akhir. 893. Babak 16 besar dimulai. Setelah kemenangan ini, dinasti Bunga dapat berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Jika mereka bisa masuk 10 besar, mereka bisa mendistribusikan sumber daya tanah naga langit. Segera, dinasti Bunga naik lagi. Kali ini, lawan mereka adalah kerajaan wanita. Itu juga disebut dinasti perawan suci. Penguasa dinasti ini semuanya wanita. Ini karena aura dan geografi kerajaan wanita yang unik. Itu adalah tanah suci Yin ekstrim. Wanita yang tinggal di sana bisa dikatakan sebagai surga, sedangkan pria yang tinggal di sana akan memperpendek umur mereka. Dinasti perawan suci berperingkat lebih tinggi dari dinasti seribu kesempatan. 10 tahun yang lalu, mereka berada di peringkat ke-12. 30 wanita cantik naik ke atas panggung. Itu adalah pemandangan yang benar-benar indah, menarik perhatian banyak orang untuk sesaat. Kincuan mengerutkan kening. Lagi pula, agak sulit untuk mendekati wanita yang tidak memiliki kebencian. Permaisuri Kian melihat ekspresi Kincuan dan tersenyum. Tidak bisa melakukannya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Karena saya memilih berdiri di panggung ini, saya harus siap. Wanita adalah harimau. Pemimpinnya adalah wanita dewasa. Dia cantik dan bermartabat. Dia mengenakan gaun istana dan memiliki aura yang mulia. Dia memandang Kincuan dan tersenyum. Adik laki-laki, kamu adalah naga di antara manusia. Aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan menjadi temanmu. Kincuan tersenyum. Teman bukanlah hal yang bisa dibuat hanya karena kamu mengatakannya. Kita sekarang adalah lawan, jadi mari kita selesaikan ini dulu. Wanita cantik itu mengangguk. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan belas kasihan. Pertempuran dimulai. Formasi Yin yang mendalam. Yin Qi begitu kental sehingga hampir mengelilingi mereka. Orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Ketika Kincuan melihat ini, dia tersenyum. Formasi Yin yang mendalam ini sangat kuat, tetapi Kincuan memiliki alam penyempurnaan void dan integrasi Dao Yin yang Dao. Tidak sulit untuk mematahkan Yin dengan Formation Deforming Beast. Dia melambaikan tangannya dan memanggil Formation Deforming Beast. Dinasti Perawan Suci akan kalah, kata seseorang setelah melihat Formation Deforming Beast. Belum tentu, Dinasti Perawan Suci masih sangat kuat. Dengan Yin Qi yang digerakkan oleh formasi, pria normal tidak bisa mendekat, balas seseorang. Apakah kamu melihat binatang hitam itu? Ya, apakah makhluk kecil itu menakutkan? Itulah Formation Deforming Beast, musuh dari formasi. Begitu formasi besar dari Holy Maiden dinasti dipatahkan, mereka akan kehilangan banyak kekuatan tempur mereka. Ketika pemimpin kerajaan Sekret Maiden melihat Arai Devorer Beast kincuan, dia juga tertegun. Senyum kecut muncul di wajahnya. Awalnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk berperang melawan kerajaan Seratus Bunga. Namun, setelah melihat Arai Devorer Beast, kepercayaan itu menghilang. Namun, wanita itu menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mencobanya. Setiap pertempuran adalah keberuntungan, jadi meskipun mereka tahu mereka akan gagal, mereka tetap harus mencoba, belum lagi hasilnya masih belum diketahui. Kincuan tersenyum tipis saat dia mengaktifkan Gatai Immortal Maid miliknya. Setelah dilemahkan oleh Kincuan, wanita itu kehilangan kepercayaan dirinya. Dia menatap Kincuan dengan tatapan kesal. Kincuan terdiam. Wanita ini sebenarnya sangat cantik, sangat cantik, dan dia adalah penguasa dinasti Perawan Suci. Dia menghadap Qianfei dari jauh. Keduanya adalah Raja Dinasti, keberadaan yang kuat dan indah. Tapi secara keseluruhan, wanita ini masih sedikit lebih rendah dari Qianfei, tapi dia masih cantik yang hanya bisa ditemukan ratusan ribu. Pertempuran dimulai. Kincuan melompat ke udara. Sembilan langkah menentang surga. Delapan kehancuran enam arah dao hebat. Yin Yang grit dao, tebasan matahari surgawi. Ini adalah kekuatan yang murni, kekuatan yang dari dao besar Yin Yang. Pada saat yang sama, Array Deforer Beast melintas dan menyerbu ke arah formasi Yin misterius. Teknik rahasia ratusan bunga. Permaisuri Kian menggunakan teknik rahasia seratus bunga untuk melindungi dirinya sendiri. Wanita itu secara alami tidak hanya menunggu kematian. Dia melompat ke udara untuk memblokir Kincuan. Tetapi pada saat ini, Kincuan menyerang dengan tangannya yang lain. Anggur naga emas. Naga melambung. Binatang naga macan tutul juga menyerang. Sosok wanita itu kabur, menghilang sebelum muncul kembali ke arah lain. Ini adalah cicada setting shell. Gemuruh. Formasi Yin misterius berada di ambang kehancuran. Tetapi pada saat ini, cahaya hitam melintas. Bang. Formasi Yin misterius rusak. Mudah pecah. Sembilan istana Yin yang melintasi langkah dunia. Dalam sekejap, Kincuan muncul di depan wanita itu dan menamparnya. Lima elemen tangan naga ilahi. Mengaum. Raungan naga yang memekatkan telinga dapat menyebabkan jiwa seseorang bergetar, menyebabkan mereka tertegun sejenak. Mengaum. Auman Buddha. Pada saat raungan naga akan segera berakhir, Kincuan membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan Buddha. Wanita itu mengerutkan kening dan menyerang. Tangan es ekstrim Yin yang misterius. Dingin yang ekstrim menyebabkan Kincuan mengerutkan kening. Tangannya berubah menjadi kepalan. Ada lapisan api abu-abu di atasnya. Benih api Yin yang Palu tempa Yin yang Ekspresi wanita itu berubah kali ini saat dia memukul dengan tangannya yang lain. Es abadi. Segala sesuatu di sekitarnya disegel dalam es dan didorong ke depan dengan cepat. Gelombang panas melonjak keluar dari tubuh Kincuan. Energi yang murni dan energi benih api mencairkan es dalam sekejap, tidak mampu menyegel Kincuan dalam es. Bang! Tangan Kincuan bertabrakan dengan tangan wanita itu. Wanita itu terhuyung ke belakang, wajahnya pucat dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Palu penempaan Yin yang dan benih api Yin yang yang melekat pada tinju sangat kuat. Jika bukan karena fisik unik wanita itu, dia tidak akan mampu menahannya. Wanita itu menatap Kincuan dengan getir. Matanya merah dan dia akan menangis. Dia adalah wanita dewasa, wanita cantik. Ekspresi seperti itu benar-benar membuat orang merasa kasihan padanya. Orang-orang di bawah semuanya mulai menyerang Kincuan. Kupikir anak ini tampan, tapi dia sangat kejam pada wanita. Aku tidak menyukainya lagi. Benar? Jadi bagaimana jika dia luar biasa? Pria seperti apa pria yang menindas wanita? Tiba-tiba aku merasa Tianlongzi jauh lebih tampan darinya. Titik. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Dia meraih tangannya dan menyuntikkan energi ketubuhnya untuk mengatasi luka yang disebabkan oleh benih api yinyang. Tubuh wanita itu bergetar dan dia berjuang secara naluriah. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat membebaskan diri dan ingin menyerang Kincuan. Namun, dia menyadari bahwa Kincuan membantunya menyelesaikan bahaya tersembunyi di tubuhnya. Setelah itu, Kincuan melepaskannya. Wanita itu memandang Kincuan dan menghela nafas. Dia berkata kepada Hakim, Kami mengaku kalah. Seratus bunga dinasti menang. Seratus bunga dinasti maju. Dinasti Perawan Suci tersingkir. Dengan sangat cepat, delapan pertarungan teratas berakhir. Namun, masih ada dua tempat tersisa untuk sepuluh tim. Pada akhirnya, Dinasti Perawan Suci dan Dinasti Seribu Mesin mengambil dua tempat. Termasuk kompetisi dinasti terakhir sepuluh tahun yang lalu, dua puluh dinasti telah dikonfirmasi. Mulai besok dan seterusnya, mereka akan bertarung di kualifikasi. Permaisuri Kian tersenyum sambil menatap Kincuan. Keduanya kembali ke tenda. Kincuan tersenyum? Ada apa? Wanita itu sepertinya menyukaimu. Permaisuri Kian berkata. Kincuan menggelengkan kepalanya. Benar-benar. Permaisuri Kian berkata. Apakah dia menyukaiku atau tidak? Itu urusannya. Aku suka dia atau tidak? Itu urusanku. Kata Kincuan. Lalu, apakah kamu menyukainya? Permaisuri Kian tersenyum dan bertanya. Cemburu. Kincuan memandang Permaisuri Kian. Mencemoh. Tidak. Jika aku cemburu padamu, bukankah aku akan mati karena cemburu? Permaisuri Kian mengejek. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Aku bukan seseorang yang mencintai semua orang yang kulihat. Kincuan tersenyum. Bukan begitu. Permaisuri Kian tersenyum sambil menatap Kincuan. 894. Hari ini adalah hari kompetisi peringkat untuk kompetisi dinasti. Kincuan bangun sangat pagi. Dia perlahan meregangkan tubuhnya di luar tenda. Masih ada jarak antara tenda-tenda di lembah besar itu. Bagaimanapun, mereka adalah peserta dari kompetisi dinasti dan tidak hanya di sini untuk menonton kemeriahan. Adapun para penonton, tenda mereka ditempatkan bersebelahan. Orang-orang itu berada di pinggiran dan tidak bisa mencapai sini. Glory telah kacau beberapa hari terakhir ini. Setiap kali pertandingan berakhir, butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Namong Ye dan Kili yang sama. Jika mereka bisa masuk 10 besar kali ini, mereka akan dapat menikmati sumber daya 10 tahun. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka dan keluarga mereka. Saat ini, ada 20 kursi di panggung bela diri. Sepuluh yang pertama adalah dinasti Tianlong, dinasti Pedang, dinasti Harimau Ganas, dinasti Api Mengamuk, dinasti Tian Sui, dinasti Gilded, dinasti Bis, dinasti Starmoon, dinasti Zhou Agung, dan dinasti Silverwolf. Sepuluh teratas dari babak penyisihan adalah dinasti Hamparan Luas, dinasti Seratus Bunga, dinasti Zephir, dinasti Pedang Emas, dinasti Perawan Suci, dan dinasti Seribu Kesempatan. Kekaisaran Perawan Suci dan Kekaisaran Kianji adalah yang terakhir masuk, jadi mereka masing-masing berada di peringkat ke-19 dan ke-20. Aturan Tantangan menyatakan bahwa jika Anda memenangkan tantangan, Anda akan dapat bertukar tempat. Selama Anda memenangkan tantangan, Anda akan selalu memiliki kesempatan untuk menantang. Jika kalah, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang siapapun yang berperingkat lebih rendah dari Anda. Ini adalah tantangan sukarela. Jika Anda kalah, Anda tidak akan memiliki hak untuk menantang. Jika Anda ditantang oleh orang lain dan kalah, Anda masih memiliki hak untuk menantang. Mulai dari tempat terakhir. Dibawah antisipasi banyak orang, putaran peringkat kompetisi dinasti dimulai. Ousan Chance Dinasti, silakan pilih lawan yang ingin kamu tantang, atau kalah. Kata Tianlongzi perlahan sambil mengendarai Snow Phoenix. Pria parubaya dari Kerajaan Seribu Mesin melangkah maju dan mengangguk. Kami menantang Fast Empire peringkat ke-11. Sepuluh tahun yang lalu, dinasti Kianji menduduki peringkat ke-15. Kali ini, sang penantang berada di peringkat ke-11. Sepertinya dinasti Kianji masih percaya diri. Hanya saja mereka bertemu dengan dinasti Centaurea. Dinasti Hamparan Luas menduduki peringkat ke-11, jadi mereka tidak bisa diremehkan. Kedua belah pihak memiliki 30 orang, semuanya berada di lingkaran besar alam deva. Kali ini, dinasti Kianji mungkin telah melakukan persiapan yang cukup. Mereka awalnya bersiap untuk masuk ke-10 besar dan mengalahkan Fast Expansi Dinasti. Berikutnya adalah tantangan Saintes Dinasti. Terakhir kali, dinasti Sain Kuin berada di peringkat ke-12. Kali ini, mereka menantang Silverwolf dinasti, yang menduduki peringkat ke-10. Dinasti Silverwolf milik Ras Setan. Formasi Yin yang mendalam. Kekuatan dinasti Perawan Suci masih sangat menakutkan. Dia mengolah teknik air misterius, yang sangat berat dengan Yin Qi. Sepertinya dia memenangkan pertempuran ini dengan sangat mudah. Ini menyebabkan banyak orang menghela nafas dengan emosi. Seberapa kuat dinasti 100 bunga sekarang? Level apa yang bisa dicapai? Beberapa dinasti berikutnya gagal dalam tantangan mereka dan menjadi beberapa yang terakhir. Apalagi, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menantang. Peringkat dinasti mereka telah diputuskan. Selanjutnya adalah tantangan Golden Blade Dinasti. Dinasti Pedang Emas menantang 10 besar dinasti Zou besar. Orang-orang dari dinasti Saber Emas semuanya memiliki Pedang Emas, senjata berat yang sangat mendominasi. Selain itu, mereka telah mewarisi formasi besar Saber Emas. Untuk dinasti Zou besar berada di peringkat ke-9-10 tahun yang lalu, itu tentu saja tidak buruk. Kedua belah pihak seimbang, dan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Tidak ada tempat pertama dalam sastra dan tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri. Pada akhirnya, dinasti Pedang Emas menang. Namun, jika dia ditantang, dia akan mendapat masalah. Persaingan itu sangat kejam. Selanjutnya, dinasti Zephir menantang dinasti Pedang Emas. Dinasti Saber Emas dikalahkan tanpa ketegangan. Meskipun mereka semua merasa dinasti Zephir tidak adil, kenyataannya kejam. Tidak ada yang bisa mereka katakan. Hanya mereka yang memiliki kekuatan besar yang bisa diandalkan. Delapan kerajaan telah menantangnya. Empat diantaranya gagal, sedangkan sisanya berhasil, meski nyaris menang. Seratus Bunga Dinasti menduduki peringkat ke-dua belas. Tak satu pun dari kerajaan sebelumnya yang menantang dinasti Seratus Bunga. Untuk tantangan pertama, Permaisurikian memandang Kincuan, membiarkan Kincuan membuat keputusan. Kami akan menantang dinasti Binatang. Kincuan memilih dinasti Binatang ke-Tujuh. Sekarang empat kerajaan telah dilenyapkan, semua orang ingin menantang diri mereka sendiri untuk menang. Yang terbaik adalah ditantang oleh orang lain sesedikit mungkin. Orang-orang dari dinasti Seratus Bunga dan dinasti Binatang berdiri di platform bela diri. Kincuan memandang kerajaan Seratus Binatang di sisi berlawanan. Mereka adalah sekelompok pria murni, semuanya terlihat sangat gagah berani. Mereka mengenakan kulit binatang dan terlihat sangat kuat. Aura yang mereka pancarkan sebanding dengan binatang iblis. Pria jangkung, kasar dengan janggut dan alis tebal. Dia memiliki mulut yang penuh dengan gigi seputih salju dan suka tersenyum. Dia agak sederhana dan jujur, memberi orang kesan yang baik tentang dia. Ini adalah pria yang tidak tampan tetapi sangat menawan. Pertempuran dimulai. Formasi Raja Binatang. Kincuan menggunakan formasi lima elemen Buddha suci dan posisi Dewa Sembilan Bunga. Gemuruh-gemuruh. Tidak kurang dari seratus binatang langsung muncul dari dinasti binatang. Mereka semua berada di puncak alam makhluk surgawi. Dinasti binatang adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Adegan itu benar-benar mengejutkan. Ini adalah platform bela diri yang digunakan untuk pertempuran dan cukup besar. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang ruang untuk seratus binatang. Kincuan juga melambaikan tangannya dan memanggil binatang buasnya sendiri. Ketiga binatang buasnya muncul. Terutama lima ular beracun. Kali ini, Kincuan menghadapi begitu banyak binatang iblis sehingga dia harus memanggil binatang iblisnya sendiri. Desis. Beberapa orang dengan mata tajam langsung menghirup udara dingin. Dari mana orang aneh ini berasal. Tiga hewan berharga, dan salah satunya adalah hewan berharga yang sangat beracun. Lima ular berbisa. Orang-orang dari dinasti binatang semuanya adalah penjinak binatang. Penjinak binatang yang kuat. Secara alami, mereka segera mengenali tiga binatang berharga itu. Mata mereka melebar. Mata mereka terbuka lebar, terutama ketika mereka melihat lima ular beracun. Mata mereka sangat iri sehingga air mata akan mengalir keluar. Binatang buas yang berharga membutuhkan keberuntungan. Tiga puluh orang dari dinasti binatang yang berdiri di sini semuanya adalah penjinak binatang yang sangat kuat, tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki binatang berharga. Ikuti aku dalam pertempuran nanti. Kata Kincuan. Kekuatan abadi mata dewa. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Paku naga bumi emas. Zona gravitasi. Rawa bumi. Kincuan mengambil beberapa binatang buas dan menyerbu seperti penusuk. Paku naga bumi emas melesat ke langit. Tangan Yin yang menutupi segel naga dewa langit. Bangkitnya naga. Tikus bajak emas segera menggali lubang di telinga salah satu binatang iblis dan keluar dari telinga satunya. Itu jatuh ke tanah. Pengurangan kekuatan 30% telah menyebabkan 80% binatang buas jatuh dari alam makhluk surgawi. Alam surgawi menakutkan, tetapi begitu mereka jatuh dari level itu, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi orang-orang di sekitar Kincuan. Lagipula, buff Kincuan masih sangat kuat. Posisi Dewa Sembilan Bunga yang didewakan dan formasi membuat mereka merasa seperti berada di kastil. Pertahanan dan serangan mereka semuanya meningkat, dan formasi itu sendiri dapat mengurangi banyak kerusakan. Menempa palu pedang dewa. Kincuan memimpin. Setiap kali dia mengayunkan palu pedang penempaan dewa, dia bisa menerbangkan binatang buas. Tikus intan bahkan lebih mematikan. Setiap kali terbunuh, orang-orang dari dinasti binatang merasakan sakit hati. Hati mereka sakit. Suara mendesing. 895. Teror lima ular beracun ditampilkan sepenuhnya kali ini. Para penjinak binatang mundur, tetapi lusinan binatang buas di sekitar mereka tidak menghindar. Mereka dengan cepat jatuh ke tanah, mati. Kincuan juga terkejut. Ini, bukankah racun dari Treasure Beast Five Venom Snacket ini terlalu kuat? Namun, Kincuan memikirkan alasannya sendiri. The Overwhelming Tyrant Body secara langsung meningkatkan racun dari Five Venomous Snacket Treasure Beast sebanyak empat kali. Selain kursi Dewa Sembilan Bunga dan formasi lima elemen Buddha Suci, itu adalah ular berbisa yang menakutkan di antara binatang buas. Kali ini, itu benar-benar mengejutkan yang lain. Tapi ini adalah skill pamungkas dari Five Poison Snacket, dan itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Jika bukan karena binatang buas ini melindungi tuannya, memblokir racun, bukan hanya binatang buas yang mati. Kincuan juga terkejut. Ini agak menakutkan. Tapi Kincuan menyukainya. Ini adalah lima ular beracun miliknya, dan semakin berbisa semakin baik. Hanya dalam satu pertukaran, lebih dari sepuluh binatang jinak telah mati. Binatang jinak adalah darah dan keringat para penjinak binatang. Ini membuat hati mereka sakit. Itu terlalu berbisa, tidak ada waktu untuk mendetoksifikasinya. Kincuan ingin memaksa lawan untuk mengaku kalah, jadi tidak baik untuk membunuh. Tentu saja, jika lawan berdiri di depannya dan ingin bertarung, dia tidak keberatan membunuh mereka. Tapi penjinak binatang biasanya berdiri di belakang, membiarkan binatang buas yang dijinakkan bertarung di depan. Seni rahasia seratus bunga, bersama dengan metode Kincuan, telah memaksa dinasti binatang bubar. Bunga beracun, rumput beracun, energi bunga beracun. Dalam waktu singkat, lebih dari sepuluh binatang mati. Lagi pula, tiga puluh persen dari kekuatan mereka melemah. Bahkan formasi tidak bisa menebusnya. Kami mengaku kalah. Jika mereka terus bertarung, mereka takut semua binatang akan mati. Tak berdaya, mereka hanya bisa mengaku kalah. Lebih dari dua puluh meninggal. Rata-rata, setiap orang hanya kehilangan satu binatang. Tentu saja, yang kurang beruntung bisa kehilangan dua atau tiga. Dinasti seratus bunga dan dinasti binatang bertukar tempat. Berikutnya adalah tantangan fas dinasti. Meski kalah, mereka masih bisa menantang lagi. Jika kalah, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang lagi. Sepuluh tahun yang lalu, tempat kesebelas fas dinasti memilih untuk menantang Starmoon dinasti. Tetapi pada akhirnya, mereka gagal. Dinasti hamparan luas tidak lagi memiliki kesempatan untuk menantang, dan telah tertinggal dalam peringkat. Dinasti seratus bunga, dinasti seribu peluang, dinasti perawan suci, dinasti pedang emas, dan dinasti zephir dianggap telah menang. Yang lain tidak memiliki kesempatan untuk menantang orang lain. Sekarang giliran sepuluh besar di babak peringkat. Pilihan pertamanya adalah dinasti silver wolf yang kalah. Dinasti silver wolf telah menantang dinasti zephir kali ini. Dinasti zephir telah memanfaatkan kemenangan dinasti pedang emas. Tanpa ketegangan, dinasti silver wolf muncul sebagai pemenang, dan dinasti zephir kalah, bertukar tempat. Berikutnya adalah dinasti zhou besar yang kalah. Dinasti zhou agung memilih untuk menantang kekaisaran saintes. Dinasti zhou besar yang malang gagal dan kehilangan kesempatan untuk menantang. Seperti yang diharapkan, posisi saint queen chow di posisi kesepuluh stabil. Jika dinasti starmoon memilih untuk tidak bergerak, mereka akan menantangnya. Setelah starmoon empire adalah bis empire, kerajaan binatang menantang kerajaan serigala perak dan menjatuhkan kerajaan serigala perak lagi. Dinasti gilded memilih untuk tidak bergerak. Lulus. Dinasti skywater memilih untuk tidak bergerak. Lulus. Kekaisaran inferno memilih untuk tidak bergerak. Tak satupun dari mereka bergerak, juga tidak menantangnya. Karena tidak ada penantang, babak kedua babak pemeringkatan dimulai hingga tidak ada yang menantang. Orang-orang dari dinasti sabar emas telah menderita kerugian besar. Mereka tidak bisa lagi menantang, jadi mereka memilih untuk tidak bergerak. Dinasti zephir memilih untuk menantang bis empire. Dinasti zephir kalah. Mereka tidak cukup kuat. Dinasti zephir tidak memiliki kesempatan untuk menantang mereka. Dinasti serigala perak. Sekarang, hanya dinasti serigala perak dan dinasti kianji yang memiliki kesempatan untuk menantang mereka. Dinasti serigala perak memilih untuk menantang kekaisaran saintes. Mereka gagal. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menantang mereka. Dinasti kianji memilih untuk menantang kekaisaran binatang. Salah satunya adalah binatang mekanik dan yang lainnya adalah bistaming klan. Pertempuran itu sengit. Pada akhirnya, kerajaan binatang menang, tetapi mereka juga menderita kerugian besar. Sepuluh besar keluar. Kerajaan bunga dan kerajaan suci menggantikan dinasti serigala perak dan dinasti soo agung. Pertempuran berikutnya akan berada di antara sepuluh besar. Pilihan pertama adalah saintes empire. Saintes empire melihat dan menggelengkan kepalanya. Saya memilih untuk tidak bergerak. Kemudian itu adalah kerajaan binatang. The beast empire juga memilih untuk tidak bergerak. Kekaisaran star moon juga memilih untuk tidak bergerak. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa itu akan segera berakhir. Tidak ada gunanya berkelahi. Mereka tidak ingin berjuang untuk masuk ke sepuluh besar. Mereka bisa menikmati sepuluh tahun sumber daya. Tidak perlu berkorban. Ini harus berakhir. Membosankan sekali. Ya, kekuatan teratas bahkan tidak bergerak. Meskipun aku mengharapkan ini, aku masih ingin melihat mereka bertarung. Kupikir kerajaan bunga akan maju dengan penuh kemenangan. Ya, belum giliran mereka. Lihat, giliran kerajaan bunga. Kami menantang Kekaisaran Harimau, kata Kincuan. Kata-katanya menimbulkan keributan besar. Ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya bersorak. Mereka benar-benar bersorak karena mereka paling ingin melihat pertarungan dinasti Seratus Bunga. Kali ini, mereka menantang dinasti Harimau Ganas, yang menempati peringkat ketiga dalam peringkat dinasti Seratus Bunga. Glory dan yang lainnya mengira itu sudah berakhir. Mereka puas dengan masuk ke sepuluh besar. Mereka tidak menyangka Kincuan akan menantang Kekaisaran Harimau peringkat ketiga. Mereka semua terpana dengan pemandangan di depan mereka. Permaisuri Kian benar-benar tenang. Kekaisaran Macan tampak tenang tapi geram. Sebenarnya, mereka tidak ingin Kerajaan Bunga menantang mereka. Jika mereka menang, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika mereka kalah, mereka tidak akan memiliki banyak sumber daya yang tersisa. Selain itu, mereka akan kehilangan reputasi dan posisi mereka. Haha, Kerajaan Bunga memang hebat. Mereka tidak mengecewakanku. Siapa kamu? Mengecewakanmu. Siapa kamu? Apakah menurutmu Kerajaan Bunga akan menang kali ini? Sepertinya orang telah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi dinasti seratus bunga selalu menang. Tapi kali ini, sulit dikatakan. Kerajaan Harimau memiliki fondasi yang dalam. Lagi pula, mereka adalah yang ketiga yang tak terbantahkan. Sulit untuk mengatakannya setiap saat tetapi Kerajaan Bunga menciptakan keajaiban setiap saat. Aku yakin mereka akan menang kali ini. Kerumunan berdiskusi. Pada saat ini, Kerajaan Harimau dan Kerajaan Bunga sedang berdiri di atas platform raksasa. Kekaisaran Harimau berasal dari Ras Monster. Ini juga salah satu alasan mengapa Kincuan memilih untuk menantang Kekaisaran Harimau Ganas. Selain itu, Kerajaan Harimau Ganas adalah kekuatan di belakang Kerajaan Murbei Timur. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, cepat atau lambat mereka akan bertemu. Jadi, hari ini, mereka akan bergerak melawan Kerajaan Harimau Ganas untuk mengintimidasi mereka yang memiliki motif tersembunyi. Yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa pemimpinnya adalah seorang pemuda. Dia benar-benar muda, pemuda yang jahat. Seluruh tubuhnya mengeluarkan energi jahat. Matanya seperti kilat dingin, dalam dan jahat. Dia mengeluarkan perasaan tidak nyaman yang datang dari lubuk hati seseorang. 896 Pria muda itu memandang Kincuan. Matanya dingin dan penuh dengan niat bertarung. Itu semacam kesombongan bawaan, juga semacam bangsawan. Ini adalah kepercayaan dari kekuatan besar, kepercayaan dari keluarga besar, serta aura iblis yang tertanam di tulangnya. Pemuda itu melambaikan tangannya dan formasi diaktifkan. Formasi Dewa Harimau Gambar Harimau Hitam Raksasa menutupi area tersebut. Pria muda itu berdiri di depan kepala harimau dan semua esensi, energi, dan vitalitas formasi berkumpul padanya. Tiba-tiba, aura pemuda itu membengkak dan dia merasa seperti bersinar terang. Kincuan mengerutkan kening, kalian semua harus hati-hati, kamu harus hati-hati. Kincuan bisa merasakan niat membunuhnya dan tahu bahwa dia akan membunuhnya. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pria muda itu mengeluarkan pisau pendek. Warnanya hitam seperti tinta dan ada tato harimau di atasnya. Itu menyatu dengan pemuda itu. Pertempuran dimulai. Kincuan mengaktifkan formasi dan posisi Dewa Sembilan Bunga. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang dan berdiri bersama permaisuri kian dan yang lainnya. Kong. Dengan raungan, formasi Dewa Harimau menjadi hitam dan tubuh pemuda itu melebar. Dia menyerbu ke langit. Transformasi binatang. Kali ini, itu benar-benar menyatu dengan kepala harimau dari formasi Dewa Harimau. Bila pendek meninggalkan bayangan besar saat menebas ke arah Kincuan di udara. Serangan kekerasan. Kincuan maju selangkah, matanya berkilat dengan cahaya kemasan. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Tebasan Buddha Fajra yang saleh. Melenguh. Dengan Buddha Mo, formasi lima elemen Sein Buddha menyala dan cahaya terang muncul. Kincuan menebas ke arah pedang pemuda itu. Hong. Eh. Kincuan dan Lang Chang mundur. Pada saat ini, Kincuan menyadari bahwa selain pemuda itu, 30 orang lainnya telah menggunakan formasi Dewa Harimau untuk sementara mentransfer kekuatan mereka kepada pemuda itu. Darah Kincuan mendidih. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, serangan ini sudah cukup untuk membunuh setiap pembudidaya alam surgawi. Pedang membatu jiwa. Pria muda itu menebas ke arah Kincuan sekali lagi. Melanggar seribu trik dengan kekuatan belaka. Kincuan kuat, tetapi dia tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan gabungan dari 30 pembudidaya alam surgawi. Dia melonjak ke langit. Sembilan langkah menentang surga. Kincuan mengangkat tangannya. Langit dan bumi berubah warna saat tangan abu-abu besar berkumpul di langit. Swosh. Array Devouring Beast, Dragon Leopard Beast, Diamond Rat, dan Five Venomous Nake semuanya bergerak. Dorongan naga bumi emas. Huff. Pria muda itu mendengus dingin dan bergegas menuju telapak tangan abu-abu raksasa Kincuan. Ledakan. Segel naga ilahi langit tangan yin yang besar yang menutupi segel naga ilahi rusak. Ini tidak aneh. Formasi semacam ini yang mengumpulkan energi pada satu orang sangat kuat, tetapi juga memiliki kelemahan yang sangat besar. Formasi itu bisa dengan mudah dipatahkan. Untuk menggunakan formasi semacam ini, seseorang harus memotong simpul gordian sehingga lawan tidak dapat mengelak dan terbunuh. Kalau tidak, selama dia tahu sedikit tentang formasi, dia akan bisa memecahkannya. Terlebih lagi, Kincuan adalah makhluk maha kuasa dalam formasi. Array Devouring Beast dan Diamond Rat langsung mematahkan formasi. Setelah formasi rusak, tekanan pada Kincuan berkurang. Tetapi pada saat ini, lawan membentuk formasi pertempuran yang aneh dan menyerang Kincuan, Permaisurikian, dan yang lainnya pada saat yang bersamaan. Boom-boom. Wajah Gloridan yang lainnya menjadi pucat dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Teknik rahasia ratusan bunga. Kerja sama lawan bisa dikatakan sempurna. Ada serangan dan pertahanan, dan serangan mereka juga sangat terkonsentrasi. Mereka menutup selangkah demi selangkah. Dorongan naga bumi emas. Segel lima unsur buda ilahi, flaming buda ilahi. Seorang buda agung yang menyala-nyala turun dari langit dan menabrak pemuda itu dan yang lainnya. Seratus bunga penjara. Anggur naga emas. Gerakan bumi. Suwa. Pemuda itu terjerat. Penumpahan jangkrik emas. Pria muda itu menggunakan golden cicada setting. Bangkitnya naga. Anggur naga emas. Terjerat lagi. Penumpahan jangkrik emas. Pria muda itu menggunakan golden cicada setting lagi. Segel intelek pengikat cahaya buda. Lima tangan elemental naga ilahi. Kali ini, Kincuan menggunakan transposisi sembilan istana dan menyerang. Palu tempah yin yang dengan benih api yin yang yang melekat padanya menyerang. Kali ini, wajah pemuda itu menjadi pucat. Dia mengertakan gigi dan harimau giyok putih muncul di depannya. Ini adalah harimau kecil seperti batu giyok, macan giyok putih. Matanya seperti api dan memancarkan lingkaran cahaya yang menyelimuti pemuda itu. Pada saat ini, pemuda itu menebas Kincuan dengan pedang hitam di tangannya. Mata Kincuan menjadi dingin dan dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Suwa. Buda emas muncul. Melenguh. Lima elemen buda yang mempesona tiba-tiba menyerbu ke arah macan giyok putih. Sedangkan untuk Kincuan, dia menyerbu ke arah pemuda bertubuh besar itu. Ledakan. Buda lima elemen bertabrakan dengan white jade tiger. Seketika, harta karun itu dipenuhi dengan retakan dan lingkaran cahayanya meredup. Itu akan hancur jika lebih jauh. Pemuda itu gemetar ketakutan. Tetapi pada saat ini, Kincuan sudah ditagi. Palu tempah yin yang dengan benih api yin yang yang melekat padanya hancur dengan keras. Di bawah hantaman keras, tubuh besar pemuda itu menjadi semakin kecil. Segera, transformasi binatang buasnya hilang. Pada saat ini, pemuda itu dalam keadaan menyesal. Tubuhnya berlumuran darah dan mulut serta hidungnya muncrat darah. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Dia berteriak keras. Dia tahu jika dia berteriak terlalu lambat, dia pasti akan mati di sini. Sekarang Kincuan dengan tangan kosong, selama dia menggunakan benih api yin yang dipalu tempah yin yang, dia bisa menyapu bersih siapapun di alam surga. Dinasti Seratus Bunga menang dan bertukar tempat dengan dinasti Harimau Ganas. Sekarang, dinasti Naga Langit dan dinasti Pedang tidak enak badan. Penampilan Kincuan terlalu menakutkan. Pertempuran ini menyebabkan darah banyak orang mendidih. Mereka semua telah melihat sisi mengamuk Kincuan yang tak tertandingi. Kekuatan tempurnya benar-benar cukup untuk membuat kulit kepala orang mati rasa. Semua orang dapat melihat bahwa Kincuan dapat menangani para ahli alam surga dengan mudah. Dia hampir bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Jika bukan karena Cicada Seding pemuda itu, dia akan dicekik oleh Golden Dragon Finn. Para penonton yang menatap matanya berdebat dengan penuh semangat. Segera, babak berikutnya dari kompetisi peringkat dimulai. Namun, mereka semua memilih untuk tidak bergerak. Segera, giliran dinasti Harimau Ganas. Mantan tiga dinasti teratas sekarang berada di tempat ketujuh. Semua orang melihat dinasti Harimau Ganas untuk melihat apakah mereka akan memilih untuk menantang orang lain untuk bangkit kembali. Raja Harimau Ganas menantang dinasti Api, yang berada di peringkat keempat, dan menang. Dengan cara ini, mereka dapat memiliki lebih banyak sumber daya. Yang lain tidak bergerak, tetapi ketika datang ke dinasti Api, dia menantang dinasti Air Langit. Sekali lagi, semua orang menantikan gerakan seratus bunga dinasti. Kami memilih untuk tidak bergerak, kata Kincuan. Kata-kata Kincuan sepertinya membuat banyak orang menghela nafas lega. Bahkan orang-orang di bawah merasa lega. Mereka semua merasa saraf mereka terlalu tegang. Kincuan telah mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika dia terus bertarung, pasti akan ada korban di sekitarnya. Dia tidak ingin melihat itu. Tempat ketiga baik-baik saja. Dia bisa menikmati sumber daya terlebih dahulu. Kekuatan permaisuri kian juga bisa meningkat pesat. Tidak cocok baginya untuk memiliki hubungan yang buruk dengan dinasti Naga Langit dan dinasti Pedang. Siapa yang tahu jika ada keberadaan yang menakutkan di dinasti sebesar itu. Meskipun Kincuan merasa kekuatannya baik-baik saja, dia tidak sendirian. Jika dia sendirian, dia benar-benar tidak perlu takut. Kompetisi dinasti telah berakhir. Berikutnya adalah distribusi sumber daya. Selain itu, ada cukup banyak sumber daya. Bagaimanapun, itu adalah tempat ketiga. 897. Kincuan ingin menjadi yang pertama menggunakan kolam Naga Langit. Menurut peringkat, dia berada di peringkat ketiga. Namun, ada 24 tempat di kolam Naga Langit setiap tahun, dan dinasti Naga Langit menempati lebih dari setengahnya. Sekte lain hanya memiliki satu tempat setiap tahun, jadi hanya dua orang yang bisa memasuki kolam Naga Langit setiap bulan. Dalam keadaan normal, itu akan menjadi giliran Kincric dalam beberapa bulan. Namun, ini adalah sesuatu yang bisa disesuaikan. Bagaimanapun, dalam sepuluh tahun, sekte lain hanya akan memiliki total sepuluh slot. Kaisar dinasti Naga Langit adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah Naga Ungu Emas dengan totem Naga Langit yang hidup di atasnya. Wajahnya mulia dan bermartabat, dan ada gambar samar naga di tubuhnya, memancarkan tekanan yang menakutkan. Mengaum. Kaisar Naga Langit memandang Kincuan, dan auranya menyatu ke arah Kincuan. Raungan naga yang dalam terdengar, meningkatkan tekanan. Mengaum. Sembilan naga suci di tubuh Kincuan juga mengeluarkan raungan naga kuno. Dalam sekejap, itu benar-benar menutupi raungan naga penguasa Naga Langit. Bahkan tubuh penguasa Naga Langit sedikit bergetar. Kincuan tahu kapan harus berhenti, dan dia tersenyum pada Kaisar Naga Langit. Kaisar Naga Langit terkenal, dan junior ini hanyalah seorang pejalan kaki. Jika nyaman bagi senior, saya harap Anda dapat memberikan kesempatan kepada junior ini. Kata-kata Kincuan sebenarnya memberitahu Kaisar Naga Langit bahwa cepat atau lambat dia akan pergi, dan bahwa dia tidak akan mengancam kepentingannya. Kaisar Naga Langit tersenyum, dan menatap Kincuan, Anak muda, kamu adalah naga di antara manusia. Karena adik laki-laki telah berbicara, aku akan memberimu lima bulan pertama dari kolam Naga Langit. Jika itu tidak cukup, aku akan memberimu waktu dua bulan lagi. Kincuan tahu bahwa ini adalah cara Kaisar Naga Langit untuk menunjukkan niat baiknya. Kami tidak memiliki banyak orang, sepuluh sudah cukup. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu saya. Kincuan berkata dengan sopan. Hal lainnya adalah 20 buah Naga Langit. Ini karena Kaisar Tianlong telah memberi Kincuan 10 lagi. Ini juga merupakan bentuk niat baik terhadap Kincuan. Membangun hubungan yang baik dengan Kincuan bukanlah hal yang buruk. Lagipula, penampilan Kincuan terlalu mengerikan. Kincuan tidak berdiri pada upacara dan mengucapkan terima kasih. Buah Naga Surgawi ini adalah hal yang baik. Selain kolam Naga Langit dan kerajaan Naga Langit, ada juga beberapa tumbuhan berharga dan gua surga serta tanah yang diberkati. Sekarang, Kincuan akan menggunakan kolam Naga Langit untuk bulan pertama bersama Permai Surikian. Kolam Naga Langit hanya bisa digunakan sebulan sekali untuk dua orang. Kolam Naga Surgawi tidak ada di dinasti manapun. Jika itu dalam sebuah dinasti, itu akan menjadi milik dinasti itu, dan tidak perlu diperebutkan. Gunung Naga Langit Kolam Naga Surgawi dan pohon buah Naga Surgawi ada di sana. Dikatakan bahwa Naga Langit telah muncul di sini, dan tanah Naga Langit pernah menjadi keberadaan raksasa, tetapi perlahan menurun. Kincuan dan Permai Surikian tiba di sebuah lembah di Gunung Naga Langit. Mereka melihat pohon buah Naga Langit. Mereka sangat besar, semuanya seperti naga kayu, berani dan kuat. Pohon-pohon kuno yang mencapai langit sangat mistis dan terlihat sangat mengejutkan. Saat ini, tidak ada buah di atasnya, hanya bunga Naga Langit dan rumput Naga Langit yang tumbuh di bawah pohon Naga Langit. Salah satunya milik Kincric, jadi dia bisa mengambil bunga Naga Langit dan rumput Naga Langit miliknya. Kolam Naga Langit Raksasa tertutup kabut. Kolam Naga Langit berada di sebuah gua raksasa. Saat dia masuk, dia bisa merasakan energi spiritual yang menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan rasanya sangat nyaman. Kincuan menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah kolam Naga Langit. Air di kolam Naga Langit yang besar sangat jernih dan memancarkan roh ki yang kuat. Ada dua daun teratai besar di dasar kolam. Mereka hijau dan subur, memancarkan vitalitas tanpa batas. Kincuan dan permaisuri kian masing-masing memiliki daun teratai. Mereka duduk bersila, dan pinggang mereka terendam air kolam Naga Langit. Saat mereka masuk, energi besar melonjak ke tubuh mereka. Terutama Kincuan. Dia merasa energinya terlalu kuat, dan pada saat yang sama, sembilan naga Kincuan mengeluarkan raungan naga yang dalam. Kesembilan naga itu tampaknya sangat menyukai kolam Naga Langit. Tulang Giyok, Dewa Air. Apakah kolam Naga Surgawi memiliki manfaat besar bagi sembilan naga? Energi menakutkan dari kolam Naga Langit berkumpul menuju tubuh Kincuan, dan sembilan naga dengan rakus menyerapnya. Uh! Alam Surga Tahap 3. Hampir pada saat yang sama, permaisuri kian juga menerobos. Alam Surga Tahap 9. Pada saat ini, dia terlihat lebih cantik daripada sekuntum bunga, dan keharuman menyebar di sekelilingnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Energi kolam Naga Langit sangat besar, dan kesembilan naga itu seperti jurang maut, terus menyerapnya. Elemen air Ancestral Dragon Golden Royal Pil terlihat lebih berkilau, dan mengeluarkan energi elemen air yang sangat besar. Lingkaran kabut air itu sebenarnya adalah kabut Dewa Air. Energi kabut Dewa Air. Naga tidak bisa meninggalkan air, dan dengan sembilan naga yang memiliki energi kabut Dewa Air, itu seperti naga yang memiliki air, atau bahkan lebih baik. Uh! Alam Surga Tahap 4. Senyum muncul di wajah Kincuan. Kolam Naga Langit adalah hal yang baik, dan tidak heran jika Tianlongzi dan beberapa murid dari Faksi Besar dapat berkembang begitu cepat. Sumber dayanya terlalu bagus, terlalu penting, dan yang terpenting, mereka memiliki banyak sumber daya. Permaisuri Kian tidak jauh dari Heaven Realm Full Circle. Keduanya keluar dari kolam Naga Langit. Efek kolam Naga Langit berkurang setengahnya, dan mereka harus menunggu setahun sebelum menggunakannya lagi. Hanya ada tujuh orang dari seratus bunga dinasti, dan Kincuan bersiap untuk menggunakannya lagi dengan Permaisuri Kian setahun kemudian. Waktu lainnya adalah untuk Putra Glory. Dengan sumber daya, Kincuan dan yang lainnya kembali ke Hundred Flower Dynasty dan Hundred Flower Celestial City. Bulan depan, Glory dan Putranya akan menggunakannya, dan bulan berikutnya, dua penjaga Permaisuri Kian akan menggunakannya, dan terakhir, Namong Ye dan Kiliang akan menggunakannya. Namong Ye dan Kiliang tahu bahwa mereka berdua memiliki tempat untuk berendam di kolam Naga Langit, dan setelah itu, mereka tidak akan memberi mereka tempat. Ketika mereka mengetahui bahwa ada tempat untuk mereka berdua, mereka semua sangat bersemangat. Ini membuat mereka semakin bertekad untuk mengikuti Hundred Flower Empress. Kali ini, Kincuan menerobos dua alam kecil, dan salah satunya adalah alam surga tahap empat. Kekuatannya meningkat pesat, terutama posisi sembilan Dewa Naga. Ada kabut tipis di sekitar posisi sembilan Dewa Naga. Naga bisa menunggangi awan, dan ini sangat meningkatkan kemampuan posisi sembilan Dewa Naga. Kolam Naga Langit sangat bermanfaat bagi posisi sembilan Dewa Naga. Sekarang, Kincuan merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia merasa bahwa dia benar-benar dapat melakukan apapun yang dia inginkan di tanah Naga Langit. Setelah kembali ke Hundred Flower Dinasti, Kincuan masih tinggal di keluarga Rong Glory. Bentuk Nagaki Kincuan tertegun ketika dia mulai berkultivasi. Di masa lalu, kultivasinya lambat seperti siput. Apalagi, dia belum bisa menembus ke level selanjutnya. Namun, kali ini, kemajuan kultivasinya jauh di luar dugaannya. Itu sangat halus sehingga Kincuan tidak bisa mempercayainya. Apa artinya ketika kondisinya benar? Gerakannya halus dan mulus, dan dia berkembang pesat. Apalagi dia merasa sangat familiar dengan prosesnya. Sangat mudah sehingga Kincuan tidak mengerti mengapa. Eh, Kincuan mengerti. Itu adalah kabut Dewa Air dari sembilan posisi Naga Dewa. Bentuk Nagaki, kabut Dewa Air. Kincuan mengerti dan sangat senang. Jadi itu masalahnya. Tanpa kolam naga surgawi, dia mungkin tidak akan bisa mengolah Ki bentuk naga. Ini membutuhkan kesempatan, dan kabut Dewa Air kolam naga langit adalah kesempatan dan kondisi khusus. 898 Transformasi Energi Bentuk Naga Kali ini, kultivasinya meningkat pesat. Apalagi, dia sudah mengumpulkannya sejak lama. Sangat cepat, hanya setengah hari telah berlalu. Uh, dia menerobos. Aliran kecil udara muncul di sembilan posisi Naga Ilahi. Itu berenang di sekitar sembilan posisi Naga Ilahi dan dipertukarkan dengan kabut Dewa Air di luar. 1. Alam Transformasi Dragon Ki akhirnya mencapai level berikutnya, menyebabkan Kincuan merasa bersemangat. Jangan meremehkan Ki kecil ini, itu adalah perubahan kualitatif. Itu seperti seseorang, jika mereka memiliki jejak Ki, mereka akan hidup, tetapi jika tidak, mereka akan mati. Inilah bedanya. Terkadang, hal-hal begitu ajaib. Keuntungan Heaven Dragon Land sangat besar. Kolam Naga Langit saja sudah cukup. Selain itu, ada keuntungan lain. Dia berjalan keluar dari halaman dan melihat Tuan Muda di pintu masuk. Dia sepertinya sedang menunggu Kincuan. Jin kecil, ada apa? Kenapa kamu tidak masuk? Kincuan tersenyum. Paman, saya melihat Anda sedang berkultivasi. Saya datang untuk berterima kasih. Senyum bahagia muncul di wajah remaja itu. Kincuan menggosok kepalanya. Rongjin diselamatkan oleh Kincuan dan benar-benar terikat pada Kincuan. Dia tahu bahwa dia mendapat tempat di kolam Naga Langit dan datang untuk berterima kasih padanya. Melihat Kincuan sedang berkultivasi, dia tidak mengganggunya dan hanya menunggu di luar. Sama-sama, bagaimana teknik palu yang aku ajarkan padamu? Kincuan bertanya. Rongjin lahir dengan tubuh yang lemah, tetapi dia hampir pulih setelah masa pemulihan ini. Selain itu, Kincuan juga membantunya menyempurnakan belenggunya, jadi pada dasarnya dia telah pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, terlahir dengan tubuh yang lemah tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak bermanfaat. Begitu dia sembuh, akan ada seutas energi lemah di tubuhnya yang tidak bisa dihilangkan. Energi ini bawaan. Meski tidak mempengaruhi Rongjin, itu bisa meningkatkan kekuatan serangannya. Rongjin mengepalkan tinjunya. Tubuhnya benar-benar halus saat dia meninju satu demi satu. Kincuan menganggupkan kepalanya. Rongjin berbakat dan memiliki pemahaman yang tinggi. Sekarang setelah tubuhnya menjadi lebih baik, dia meningkat pesat. Gerakannya halus seperti air yang mengalir. Dia sangat menawan. Pada saat ini, Glory telah tiba. Rongjin mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Bro, ayo minum. Kincuan mengundang Glory ke ruang tamu. Saudaraku, berapa lama lagi kamu bisa tinggal? Glory bertanya, menatap Kincuan. Aku tidak bilang aku akan pergi. Kincuan tertawa. Tidak mungkin kamu bisa tinggal di sini, kata Glory dengan senyum pahit. Setidaknya satu tahun lagi, kata Kincuan. Mulai sore hari, Kincuan mengatur formasi dan bersiap untuk menyempurnakan pil naga langit. Permaisuri kian tiba tepat saat pengaturan selesai. Wanita ini sangat cantik dan memancarkan persona yang menakutkan. Kembali di South Sea City, dia sudah menjadi kecantikan yang tiada taraf, dan sekarang, dia bahkan lebih menakjubkan. Temperamen dan warisannya menyebabkan dia memancarkan persona yang mengejutkan. Satu kata, satu senyuman, satu gerak tubuh, bahkan satu pandangan, satu ekspresi, dapat menimbulkan riak di hati seseorang. Kontrol diri Kincuan sangat kuat, tapi dia masih merasa sedikit linglung. Setiap kali dia linglung, Kincuan akan senang dan kesal, dan kemudian dia akan mencoba yang terbaik untuk melawan. Ini juga semacam kultivasi. Sama seperti pengalaman dunia fana, itu bisa memperkuat temperamen dan ketahanan seseorang terhadap aliran keinginan material. Permaisuri kian tersenyum saat melihat penampilan Kincuan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menjaganya kurang dari satu inci dari wajah Kincuan. Aroma segar tercium. Ini bukan parfum, tapi wawangian yang hanya miliknya. Itu sangat ringan, tapi sangat jelas. Itu sangat menyegarkan dan sangat menggoda. Wajah Kincuan memerah. Ini adalah darah yang mengalir deras ke kepalanya. Kulit Kincuan masih sangat tebal. Tentu saja, bahkan jika dia benar-benar tersipu, Kincuan tidak akan mengakuinya. Bagaimana seorang pria bisa tersipu? Ini berdarah panas. Permaisuri kian mengulurkan jarinya, mencubit wajah Kincuan, dan tersenyum bahagia. Kincuan memindahkan tangannya dan menciumnya secara langsung. Setelah beberapa saat, wajahnya dipenuhi air liur. Wajah Permaisuri kian memerah, dan dia menatap Kincuan dengan marah. Kincuan mendecahkan lidahnya. Enak. Rasanya masih enak seperti ini. Permaisuri kian tidak marah. Dia hanya merasa bahwa ini seharusnya menjadi hal yang sangat romantis. Tetapi pria ini, pria ini seperti babi, menggerogoti. Masalahnya adalah suara menggerogotinya sangat keras. Kincuan tersenyum pada Permaisuri kian yang depresi. Dia mengangkat dagunya dan menciumnya lagi. Setelah sekian lama, mereka berpisah. Melihat wajah merah Permaisuri kian dan sedikit terengah-engah, Kincuan sangat puas. Dia menggendongnya dan melompat, mendarat di kursi geladak. Dia mandi di bawah sinar matahari, merasa sangat puas. Sinar matahari yang cerah dan hangat, bunga-bunga yang bermekaran, kicauan burung, keharuman bunga, pemandangan yang jernih, udara yang harum, dan keindahan yang menakjubkan di sampingnya. Tidak peduli seberapa buruk tubuh wanita itu, Kincuan merasa sangat puas. Ini benar-benar kenikmatan dewa. Mungkin butuh beberapa waktu bagimu untuk menjadi Permaisuri zona kekacauan, kata Kincuan. Permaisuri kian tersenyum. Aku tahu, ini hanya mimpi. Guru hanya menyuruhku bekerja keras, dan tidak memaksakan diri jika aku tidak bisa mencapainya. Saya pasti akan mencapainya. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda mencapai keinginan ini, kata Kincuan. Senang sekali memilikimu, Kincuan. Bertemu denganmu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupku, kata Permaisuri kian sambil tersenyum. Mem, aku suka kata-kata manis ini. Kata-kata itu juga level tinggi, kata Kincuan sambil tersenyum. Kincuan, aku sangat menyukaimu. Aku sangat mencintaimu, kata Permaisuri kian sambil tersenyum lembut. Kincuan menatapnya dan tersenyum. Bayi. Mem, aku menyukainya, kata Permaisuri kian, tersipu. Bayi. Kincuan tertawa. Ah, sangat lembek. Kincuan memasuki formasi dan mulai menyempurnakan pil naga langit. Bahan utama pil naga langit adalah buah naga langit. Itu bisa digunakan langsung atau disuling menjadi pil. Menggunakannya secara langsung tentu saja tidak se-efektif pil penyulingan, jadi Kincuan berencana untuk menyuling pil. Pil naga langit sangat berharga karena buah naga langit sulit ditemukan. Buah naga langit hampir sebanding dengan harta surga dan bumi. Jumlahnya terlalu sedikit, jadi pil naga langit juga sangat berharga. Selain bahan utamanya, buah naga langit, bahan lainnya mudah ditemukan. Kincuan menambahkan beberapa Chaos Liquid dan Golden Taisui untuk meningkatkan hasil obat dari pil naga langit. Penyempurnaan berjalan lancar. Chaos Furnace sangat kuat dan berhasil dengan lancar. Buah naga langit dapat digunakan sebagai bahan utama untuk menyempurnakan tungku. Setelah penyempurnaan berhasil, Kincuan membuka Chaos Furnace dan tersenyum. 9 Pil Ini adalah jumlah pil berharga yang paling dia miliki. Semakin berharga pilnya, semakin sedikit pil yang bisa disuling. Bahkan mungkin hanya ada satu pil, tetapi kemampuan penyuling pil untuk memurnikan pil dan tungku akan memengaruhi jumlah pil yang dimurnikan. Yang paling penting adalah kemampuan untuk memurnikan pil. Dengan fisik Kincuan, jika tidak, ketika pil naga langit dimurnikan, biasanya akan menjadi dua pil. Namun, Kincuan bisa mencapai sembilan pil. Efek pil naga langit juga bagus. Itu bisa digunakan oleh mereka yang berada di alam surga dan di atasnya. Efeknya adalah meningkatkan ranah kultivasi seseorang, meningkatkan bakat seseorang, menstabilkan fondasi seseorang, dan membersihkan tubuh seseorang. Manfaatnya sangat kuat. Bahkan untuk alam abadi bumi yang legendaris, pil naga langit masih sangat berharga bagi mereka. Setiap tahap membutuhkan seseorang untuk menstabilkan fondasinya dan membersihkan fondasinya. Itu juga bisa meningkatkan kekuatan dan bakat seseorang. Ini jelas merupakan pil yang sangat berharga. 899 Kincuan menggunakan pil naga langit dan menyimpan sisanya. Saat Heaven Dragon pil memasuki mulutnya, itu berubah menjadi aura hangat dan memasuki tubuhnya. Segera, dia merasa tubuhnya semakin panas tetapi itu tidak nyaman. Sebaliknya, rasanya sangat nyaman. Aura ini menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Kincuan mengulurkan tangannya dan kelingkingnya menjadi hitam. Dia menusuknya dengan jarum dan menghilangkan kotoran hitam. Uh! Saat ketidakmurnian dihilangkan, Kincuan menerobos ke alam berikutnya. Tingkat 5 Alam Surga Kincuan tersenyum. Barang bagus adalah barang bagus. Masih ada 19 buah naga surga. Ketika mereka disuling menjadi pil, dia bisa menukarnya dengan apa yang dia butuhkan di pelelangan. Dia berjalan keluar dari formasi dan pergi ke tempat Permaisuri Kian berada. Permaisuri Kian sudah akan memasuki alam surga. One Heaven Dragon Pil memungkinkannya untuk menerobos dengan mudah. Permaisuri Kian mencapai alam surga. Dia benar-benar eksistensi yang menakutkan. Teknik rahasia 100 bunga miliknya sangat menakutkan dan merupakan warisan yang kuat. Kincuan memberinya beberapa pil naga langit untuk diberikan kepada 3 keluarga. Lagi pula, Kincuan akan pergi di masa depan dan Permaisuri Kian akan tetap ada di sini. Dia harus memiliki bangsanya sendiri. Sebulan kemudian, Kincuan tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya lupa bahwa dia bisa menggunakan pil hati spiritual sekarang. Sudah lama sejak dia menggunakannya. Hari ini, Kincuan mengeluarkan satu pil hati spiritual dan menelannya. Satu pil hati spiritual. Kincuan sudah siap. Dengan pengalaman sebelumnya, Kincuan tidak terburu-buru. Segera, Kincuan tertegun. Ini. Mata Kincuan berbinar dan perasaan aneh muncul. Mata Dewa Emas menerobos. Tingkat 8. Kolam Emas di lautan kesadarannya berdiameter 8 kaki. Itu mengeluarkan energi misterius dan lingkaran cahaya emas samar mengelilinginya. Sudah lama sekali, Kincuan tidak tahu sudah berapa lama sejak mata Dewa Emasnya menembus. Pada saat ini, Kincuan merasa matanya tampak lebih jernih. Dia bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas dan cermat. Jangkauan penglihatannya lebih luas, dan dia bahkan bisa memperlambat kecepatan targetnya. Hmm. Kincuan sangat senang mengetahui bahwa Golden Divine Eye memiliki kemampuan tambahan. Apakah ini teknik mata? Penjara ilahi emas. Ini adalah ruang spiritual. Sama seperti bagaimana seseorang menarik Kincuan ke ruang gelap, Kincuan juga bisa menarik targetnya ke penjara Dewa Emas. Penjara Dewa Emas adalah penjara. Di penjara Dewa Emas ini, Kincuan adalah raja. Mereka bisa menyerang kehendak target. Jika mereka cukup kuat, mereka bisa menghancurkan esensi, energi, dan semangat target. Itu setara dengan membunuh target. Dikatakan bahwa ahli terkuat dalam legenda semuanya memiliki kemampuan khusus yang serupa. Tangan dan mata mereka maha kuasa, dan mereka bisa membunuh orang tanpa terlihat. Penjara Dewa Emas. Kincuan sangat bersemangat. Kemampuan ini pasti sangat kuat. Saat ini, Kincuan hanya tahu bahwa itu bisa memenjarakan target. Di tempat ini, Kincuan bisa membunuh keberadaan yang jauh lebih kuat darinya. Itu karena di tempat ini, Kincuan adalah rajanya. Namun, Kincuan tidak mengetahui secara spesifik. Ini harus dipelajari di masa depan. Kali ini, Spirit Heart Pill benar-benar membuka aperture mata. Namun, bukaan mata Kincuan dibuka. Selain itu, dia telah mencapai titik kritis level 7. Dia tidak berharap untuk menerobos begitu saja. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Kincuan merasa bahwa dia dapat memanfaatkan penjara Dewa Emas dengan baik. Kekuatan mental Kincuan tidak lemah. Kaisar Dao Dragon Soul, 5 elemen Dewa dan Buddha, Yin dan Yang Great Dao, 8 Desolation Six Directions Great Dao, dan 8 Desolation Six Directions Divine Technique. Ini semua adalah hal yang memperkuat kekuatan mental dan tubuh seseorang. Selain itu, ada juga galaksi kesadaran. Tahap 4 tubuh tiran yang luar biasa adalah warisan tingkat Dewa dan fisik tingkat Dewa. Di masa depan, Kincuan merasa bahwa penjara Dewa Emas ini pasti akan menjadi keberadaan yang mempesona. Tentu saja, beberapa harta bisa menahan teknik mata khusus. Namun, Kincuan masih memiliki kartu truf lainnya. Waktu selalu berlalu tanpa disadari. Setahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Kincuan dan Permaisuri Kian kembali dari kolam naga langit. Kincuan menerobos ke tingkat 6 dari alam makhluk surgawi. Permaisuri Kian masih berada di alam penyelesaian makhluk surgawi. Tahun ini sangat damai. Kekuatan dari tiga kepala keluarga juga telah mencapai alam penyempurnaan makhluk surgawi. Efek dari kolam naga langit terlalu bagus. Mereka pada dasarnya bisa menembus dua alam. Selain pil naga langit, mereka semua telah mencapai alam penyelesaian makhluk surgawi. Keluarga Namong dan keluarga Ki secara alami tahu bahwa semua ini karena Kincuan. Meskipun Kincuan berada di level 6 dari alam makhluk surgawi, membunuh alam penyelesaian makhluk surgawi semudah membalik telapak tangannya. Mereka juga orang pintar. Mereka bahkan tidak berani memikirkan pencapaian masa depan Kincuan. Oleh karena itu, mereka tidak berencana untuk berinteraksi dengan Kincuan. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengikuti Hundred Flower Empress. Mereka secara alami mengerti mengapa Kincuan memberi mereka manfaat yang begitu besar. Selain itu, Kincuan juga memberi Tianlong dinasti King 3 Pil Heavenly Dragon. Raja dinasti Tianlong tidak pelit dan memberi Kincuan 20 buah naga surgawi lagi. Di tahun ini, Kincuan tidak melihat Tianlong Xi. Kincuan merasa bahwa Tianlong Xi sengaja diusir oleh Tianlong Xi. Seratus bunga dinasti tidak akan kesulitan mendapatkan pijakan di tanah naga langit. Kincuan juga berencana untuk pergi dan menemukan pria paruh baya itu. Dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu untuknya. Tapi hari ini, Kincuan menerima undangan dari Raja dinasti Tianlong untuk berperang melawan tanah kilin surgawi. Kincuan segera mengetahui tentang apa pertarungan ini. Tanah naga surgawi dan tanah kilin surgawi berbatasan satu sama lain. Ada tanah berharga di sana yang membentuk dunia rahasia. Itu dibuka setiap 10 tahun sekali. Ini juga salah satu dari 10 alam rahasia teratas di zona kekacauan. Alam rahasia Dragon Kilin Itu dinamai alam rahasia naga kilin setelah tanah naga surgawi dan tanah kilin surgawi. Ketika Kincuan melihat alam rahasia, dia secara alami bersemangat. 10 alam rahasia teratas dari zona kekacauan pasti akan memiliki hal-hal yang baik. Setelah memikirkannya, dia merasa bisa pergi. Selain itu, orang-orang yang pergi adalah orang-orang terkuat di tanah naga langit dan tanah kilin surgawi. Kincuan secara alami setuju. Waktunya bulan depan. Sebulan berlalu dengan cepat. Semua orang berkumpul di dinasti Tianlong. Daftar terakhir adalah Tianlongzi, Tianlongzi, dan empat orang lainnya, Dinasti Pedang, Tuan Pedang, Tuan Muda Jian, dan empat orang lainnya, Dinasti Seratus Bunga, Kincuan, Permaisurikian, tiga kepala keluarga, Dinasti Harimau Ganas, dan pemuda yang bertarung dengan Kincuan sebelumnya. Dinasti Api Mengamuk, Dinasti Air Langit, Dinasti Guild, Dinasti Seratus Binatang, Dinasti Perawan Suci. Secara total, ada sekitar 50 orang. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Semuanya berada di Great Circle of Heaven Realm, kecuali satu orang. Kincuan. Tapi tidak ada yang berani memandang rendah Kincuan. Dia adalah eksistensi yang bisa membunuh ahli Great Circle of Heaven Realm. Selama periode waktu ini, Kincuan juga memahami alam rahasia Naga Kilin. Ada ramuan obat, harta surga dan bumi, binatang obat, reruntuhan, kuil, dan sebagainya, tetapi alasan utama kompetisi adalah karena ada pohon bodi di dalamnya. Ini adalah harta surga dan bumi yang sebenarnya, dan bisa berbuah setiap 10 tahun. Itu sangat berharga, dan kedua belah pihak memperebutkan buah bodi ini. Buah bodi juga dikenal sebagai buah kebijaksanaan. Setelah menggunakannya, ada kesempatan untuk memahami suatu jenis kemampuan, terobosan dalam dunia, teknik, atau bahkan memahami seni suci atau dao tertentu. Tentu saja, kemungkinan terbesar adalah memahami sesuatu. 900. Segera, semua orang hadir. Kaisar Naga Langit menyapa semua orang dan secara khusus mengangguk pada Kincuan. Penglihatannya sangat bagus dan dia yakin bahwa orang terkuat di sini adalah Kincuan. Hanya dalam setahun, pertumbuhan pemuda ini terlalu cepat. Kaisar Naga Langit tidak bisa merasakan betapa menakutkannya Kincuan sekarang. Mereka yang berada di bawah tahap abadi bumi bisa melupakan tentang mengalahkan Kincuan. Kali ini, dia berharap orang-orang dari tanah kilin surgawi tidak terlalu kurang ajar. Kali ini berbeda dari masa lalu. Pikiran ini terlintas di benak Kaisar Naga Langit. Kincuan melihat Tian Longxi. Tian Longxi secara alami juga melihat Kincuan. Di masa lalu, dia bahkan tidak menaruh Kincuan di matanya. Tetapi dalam waktu singkat, keberadaan yang dia pandang rendah ini telah menjadi seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Dia adalah orang yang sombong dan dia tidak akan mengaku kalah. Tapi ayahnya telah memberinya perintah mati agar dia tidak bisa menyinggung Kincuan. Jika tidak, dia tidak keberatan mengorbankan keluarga demi kebenaran. Saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya demi seluruh keluarga. Dia memandang Kincuan dan permaisuri seratus bunga di samping Kincuan dan merasa marah. Memikirkan Kincuan yang memeluk kecantikan tiada taraf setiap hari membuatnya merasakan gelombang ketidaknyamanan, kengganan, dan tekanan yang tak terlukiskan. Dia tidak sabar untuk menggantikan Kincuan. Dia telah menunggu kesempatan. Selama periode waktu ini, dia telah berkumpul dengan Tuan Muda Pedang dan pemuda dari dinasti Harimau Ganas itu. Akhirnya, ketika alam rahasia Dragon Kilin akan dimulai, dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Tiga pria membuat Harimau. Terkadang, begitulah adanya. Ketika mereka bertiga berkumpul dan mendiskusikannya, mereka akan berani melakukan apa saja. Kincuan secara alami tidak tahu apa yang direncanakan Tianlongzi, tetapi dia tidak khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan ada masalah. Mata Dewa Emasnya juga telah menembus dunia dan dia bahkan memiliki penjara Dewa Emas. Izinkan saya mengatakannya lagi, alam mistik Dragon Kilin adalah medan perang antara Tanah Naga Surgawi dan Tanah Kilin Surgawi. Anda dapat membunuh dan merampok di tempat itu, jadi setiap orang harus berhati-hati. Anda harus berhati-hati dan mencoba yang terbaik untuk melakukan perjalanan dalam kelompok. Anda tidak perlu khawatir pihak lain memiliki terlalu banyak orang. Kedua belah pihak hanya dapat mengirim paling banyak 50 orang. Jadi, dengan 50 dari kita, kita tidak akan dirugikan dalam hal jumlah. Setelah mengatakan itu, semua orang terbang ke utara bersama. Selain Tanah Naga Langit, ada Tanah Harta Karun tidak jauh dari sana. Tanah Naga Kilin Ini adalah pintu masuk ke drakonik kilin mistik rilem dan kis spiritual berlimpah. Udara sepertinya mengalir dengan angin yang dipenuhi kis spiritual. Ketika kelompok kincuan tiba di pintu masuk alam mistik Dragon Kilin, mereka menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang di sini. Dari kelihatannya, ada hampir 200 orang. Kaisar Naga Langit terkejut, dan firasat buruk muncul di hatinya. Hanya ada satu pintu masuk. Sisi lain memiliki begitu banyak orang, sedangkan negeri Naga Langit hanya memiliki 50 orang. Sudah terlambat untuk kembali dan meminta bala bantuan. Tanah Naga Langit dan Tanah Langit Kilin selalu berada dalam hubungan yang kompetitif. Selalu ada konflik, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Oleh karena itu, mereka selalu berada dalam hubungan koeksistensi yang kompetitif ini. Kaisar Naga Langit ada di sini. Suara keras dan jelas terdengar. Itu adalah pria yang bermartabat dan mendominasi yang mengenakan jubah merah menyala. Dia memiliki mahkota di kepalanya dan kilin api bersulam di jubahnya. Pada saat ini, dia sedang tersenyum pada Kaisar Naga Langit. Kaisar Kilin Surgawi, ada begitu banyak orang. Kata Kaisar Naga Langit. Haha, di sini untuk menonton pertunjukan. Kaisar Kilin Surgawi tertawa. Sebenarnya, hanya ada beberapa ide. Yang pertama adalah mengandalkan angka untuk menggertak negeri Naga Langit. Sebelum masuk, mereka terlebih dahulu akan mengalahkan Tanah Naga Langit. Namun, kemungkinan ini tidak tinggi. Bahkan jika Tanah Langit Kilin dapat mengandalkan angka untuk menang, mereka masih harus membayar harga yang mahal. Area ini tidak terbatas hanya pada Tanah Naga Langit dan Tanah Kilin Langit. Masih ada tujuh wilayah lain yang mengelilingi mereka. Yang kedua adalah masuk bersama. Dengan cara ini, bahkan jika semua orang dari Tanah Naga Langit masuk, Tanah Kilin Langit tidak akan dirugikan. Jika Tanah Langit Kilin bisa masuk dengan satu orang lagi, Tanah Naga Langit akan memiliki satu orang lebih sedikit. Total seratus tempat. Yang ketiga datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Namun, penjelasan ini sedikit memaksa. Tidak mungkin Kaisar Kilin Surgawi tidak mau mengikuti aturan dan membiarkan lebih banyak orang masukkan. Kaisar Naga Langit mencibir. Kaisar Naga Langit bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Hahaha, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak akan melanggar aturan. Aku hanya takut mereka terlalu antusias dan ingin memasuki domain rahasia Dragon Kilin. Jika aku tidak menghentikan mereka, maafkan aku. Kaisar Kilin Surgawi tertawa. Kincuan akhirnya melihat betapa tidak tahu malu dan bermartabatnya mereka. Kaisar Naga Langit tertawa menghina. Sepertinya Tanah Langit Kilin takut. Apakah kamu tidak takut diejek dengan menggunakan metode tercelah seperti itu? Ditertawakan. Haha, Kaisar Naga Langit, kenapa kita tidak membicarakan sesuatu? Kaisar Kilin Surgawi tertawa. Apa yang harus didiskusikan? Kata Kaisar Naga Langit. Beri kami buah bodi kali ini dan kami akan memberikannya padamu lain kali. Bagaimana? Kami akan bergiliran. Kata Kaisar Naga Langit. Itu ide yang bagus. Jika kamu memberikannya kepada kami kali ini, kami pasti akan memberikannya kepadamu lain kali. Kata Kaisar Naga Langit. Kaisar Naga Langit, kamu tidak baik. Aku sudah mengatakan bahwa kami sangat membutuhkannya. Seseorang harus memberikannya kepada kami. Kuharap kamu bisa mempertimbangkannya. Kaisar Kilin Surgawi mengerutkan kening. Kalimat ini sebagian besar merupakan ancaman. Lagipula, tingkat penyerahan lawan adalah empat kali lipat dari Tanah Naga Langit. Jika mereka bertarung, Tanah Naga Langit pasti akan kalah. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Tanah Langit Kilin. Apa yang saya katakan sebelumnya tidak akan berubah. Kata Kaisar Naga Langit. Bagaimana dengan ini, kita akan mengadakan kompetisi, yang kalah akan memberikannya kepada kita kali ini. Itu adil. Kaisar Kilin Surgawi tiba-tiba berubah pikiran. Bagaimana kita bersaing? Kata Kaisar Naga Langit. Tiga ronde. Dua kemenangan dari tiga ronde. Bagaimana dengan itu? Kata Kaisar Kilin Surgawi. Kaisar Naga Langit mengerutkan kening. Dia merasa lawannya sudah siap. Tetapi jika dia tidak berani bersaing, dia akan dirugikan. Kaisar Naga Langit, jangan bilang tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini atau itu. Bagaimana Anda akan meyakinkan orang-orang seperti ini? Kaisar Surgawi Kilin berkata dengan nada menghina. Kaisar Naga Langit memandang Kincuan. Kincuan mengangguk. Kincuan tahu bahwa Kaisar Naga Langit menginginkan dukungannya. Baiklah, kalau begitu ayo bersaing. Dua kemenangan dari tiga. Saya harap semua orang akan mematuhi kesepakatan. Kata Kaisar Naga Langit. Tentu saja, kita akan sering bertemu. Kita akan berhubungan untuk waktu yang lama di masa depan. Jadi, ku harap semua orang menepati janji mereka. Kaisar Kilin Surgawi tersenyum. Masing-masing pihak akan mengirimkan tiga orang. Dua kemenangan dari tiga. Kata Kaisar Kilin Surgawi. Pada akhirnya, Negeri Naga Langit mengirimkan tiga orang. Kaisar Dinasti Pedang, Kincuan, dan Permaisuri Kian. Kaisar Naga Langit tidak bertarung. Sisi lain mengirimkan Kaisar Kilin Surgawi dan dua ahli lainnya. Mereka menduduki peringkat tiga besar. Terima kasih.